Detik-detik ajudan pribadi ditangkap saat naik mobil bareng teman. Polisi mengungkap detik-detik penangkapan selebgram ajudan pribadi atau akbar. Akbar ditangkap di Makassar saat naik mobil Toyota Innova bersama temannya. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan awalnya polisi mendatangi rumah akbar di Makassar. Namun, akbar tak berada di rumah tersebut. Lanjut Syahdudi, polisi kemudian memantau akbar selama beberapa hari hingga akhirnya ditangkap saat naik mobil. Akbar, kata Syahdudi, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Polres Metro Jakbar. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan jadi tersangka, selebgram ajudan pribadi atau akbar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahdudi dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Barat Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Polisi menangkap Muhammad Akbar atau selebgram pemilik akun etajudan garis bawah pribadi. Akbar ditangkap terkait penipuan hingga 1,3 miliar rupiah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kasat reskrim Polres Metro Jakbar Kompol Andri Kurniawan. Dia mengatakan Akbar ditangkap terkait penipuan dan penggelapan. Andri menjelaskan penangkapan selebgram ajudan pribadi ini berawal dari adanya laporan warga pada November tahun 2022. Dia menyebut Akbar diduga melakukan penipuan hingga merugikan korban kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Andri menyebut Akbar diamankan di Makassar. Saat ini yang bersangkutan masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!